NSHBA Season 328, Pertanda Buruk Kristal hitam itu adalah nether ghost seed. Itu adalah benih yang telah dibiarkan dan dibentuk di dalam tubuh Jiang Baihe. Long Chen ingin merebutnya untuk penelitian. Dia ingin mengetahui rahasia alam hantu, tetapi saat dia meraih kristal hitam, Long Chen tiba-tiba memiliki kulit kepala yang kesemutan dan rasa bahaya yang kuat, yang membuatnya secara naluriah meninggalkan pegangan dan jatuh dengan pisau. Ledakan Dengan keras, kristal itu pecah, tetapi di dalam kristal itu, muncul hantu hitam yang aneh. Of! Lei Linger menghancurkan hantu itu dengan pedang, dan raungan terakhir dari makhluk hantu datang dari langit. Kamu telah terinfeksi karma hantu, dan tidak lama lagi kamu akan menjadi hantu berikutnya. Ledakan Lei Linger membuat segel dengan satu tangan, dan dalam kehampaan, Guntur tak berujung mengamuk, dan udara hitam di langit langsung dimurnikan. Kekuatan Guntur dalam perampokan adalah hal yang paling kuat di dunia, dan dirancang untuk mengatasi semua jenis roh jahat, sehingga makhluk hantu dapat berjuang di tangan Long Chen, tetapi tidak dapat menahan serangan Lei Linger. Cud, ini omong kosong, dan kamu harus membuatku takut sebelum mati. Untungnya, Tuan Ketiga sangat berani. Long Chen cemberut, benar-benar sial. Setelah Lei Linger memurnikan udara hitam, dia langsung kembali ke lengan Long Chen. Dengan lambayan tangan Long Chen, dia menyingkirkan tungku pil, dan pada saat yang sama, pisau tulang dikembalikan ke ruang yang kacau. Perang sudah berakhir, tetapi pembangkit tenaga listrik istana Yuhua bergetar satu persatu. Setelah Jiang Baihe menjadi hantu, cara mengerikan yang ditampilkan sangat menakutkan. Terutama anak-anak muda itu ketakutan saat melihat wujud terakhir Jiang Baihe. Mereka belum pernah melihat makhluk yang begitu menakutkan. Ketika mereka melihatnya, mereka sangat ketakutan sehingga mereka akan keluar dari tubuh mereka, apalagi dengan pertempuran sudah berakhir. Dikabarkan bahwa hantu menyerang dunia abadi, menyebabkan bencana tak terbatas setiap saat, tetapi penampakan hantu terlalu menakutkan, yang akan menimbulkan ketakutan di hati orang dan lebih mungkin terinfeksi setan batin. Oleh karena itu, dalam sejarah, beberapa gambar makhluk halus yang tertinggal dirahasiakan. Sekarang saya telah melihat makhluk hantu yang sebenarnya, generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua merasa kedinginan, apalagi murid-murid muda itu. Bai Shishi memandang murid-murid istana Yuhua yang sangat ketakutan hingga wajah mereka pucat dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Dan sejak dia naik kapal hantu, dia punya pengalaman. Meskipun dia sedikit takut pada Jiang Baihe, dia tidak kehilangan keberanian untuk bertarung. Bahkan Bai Xiaole yang paling pemalu pun tidak sehebat murid istana Yuhua. Dapat dilihat bahwa keberanian manusia dilatih. Di sisi lain, Qiyu dan Qin Feng tampak tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, karena mereka tahu bahwa Longchen tidak akan pernah bisa dikalahkan, dan mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Longchen. Panggilan Alufajra terbang ke tangan Nenek Moyang Yuhua. Nenek Moyang Yuhua terlihat agak jelek. Saya tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan makhluk hantu itu. Alat kerajaan ini sebenarnya terkontaminasi dengan banyak kematian. Mungkin nafas kematian inilah, yang merupakan metode rahasia untuk mengendalikan Fajra, sehingga Fajra tidak dapat bertentangan dengan keinginannya, sehingga dapat menghancurkan dirinya sendiri. Penghancuran diri Fajra dihentikan oleh Longchen, tetapi alat kerajaan ini juga mengalami banyak kerusakan. Untuk memulihkannya, saya khawatir akan memakan banyak waktu dan sumber daya. Tapi bagaimanapun juga, Fajra telah kembali, yang merupakan keberuntungan di antara kemalangan. Berkat keberanian dan tak terkalahkan Din Long, dia mengungkap hantu-hantu, jika tidak begitu dia dewasa, istana Yuhua saya akan menjadi yang pertama dimusnahkan. Cinta ini, istana Yuhua ku telah menuliskannya. Yuhua leluhur tua menyingkirkan alu Fajra dengan ekspresi rumit di wajahnya. Longchen membunuh Jiang Baihe, dan dia harus berterima kasih kepada Longchen. Bahkan jika dia hidup bertahun-tahun tanpa akhir, dia masih merasa sangat malu. Tapi dia selalu bisa menjaga kewarasannya. Dia tahu bahwa jika bukan karena kedatangan Longchen, identitas Jiang Baihe, spesies hantu, tidak akan terungkap. Saat dia tumbuh, dia pasti akan mengendalikan seluruh istana Yuhua di masa depan. Saat itu, istana Yuhua kemungkinan besar akan menjadi benteng bagi para hantu untuk menyerbu negeri Dongeng. Pada saat itu, istana Yuhua tidak akan ada lagi. Meskipun agak sulit untuk diterima di dalam hatinya, dia masih ingin berterima kasih kepada Longchen, dan istana Yuhua semuanya berkat Longchen. Terima kasih tidak bisa dikatakan. Tujuan kunjungan saya adalah untuk mencari tempat bagi saudara laki-laki saya, dan kebetulan saya menyusul. Aku cukup beruntung. Aku sudah lama terbiasa. Saya tidak peduli jika orang lain berterima kasih atau membenci saya. Saya mengizinkan siapapun untuk memiliki pendapat berbeda tentang saya, dan menghormati pendapat semua orang, tetapi hanya jika Anda tidak mengacaukan saya, jangan mengacaukan saudara saya, maka semuanya baik-baik saja. Perbukitan hijau tidak berubah, dan air hijau mengalir selamanya. Saya berharap sungai dan danau akan bertemu di lain hari. Itu untuk mengucapkan selamat tinggal pada Anggur, bukan untuk bertemu dalam pertempuran dan mengucapkan selamat tinggal. Petik 2 Setelah Long Chen selesai berbicara, dia sedikit mengepalkan tinjunya pada leluhur Yuhua, dan berbalik untuk pergi. Bai Xi Xi, Bai Xiaole, dan Su Zixiong segera mengikuti, Kin Feng menepuk Bahu Kiyu dengan keras, dan sedikit tersenyum. Saudaraku yang baik, bos tidak menyapamu karena dia takut kamu tidak yakin dan meninggalkan wanita cantik itu. Ingat, kami Dragon Blood Warriors adalah saudara seumur hidup. Selama Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, beri kami pesan. Bahkan jika ada ribuan gunung dan sungai, kami akan segera membunuhmu. Saudara-saudara, berhati-hatilah. Petik 2 Setelah selesai berbicara, Kin Feng juga mengikuti Long Chen dan yang lainnya keluar. Kiyu melihat punggung Long Chen dan yang lainnya, lalu menatap Yusuan yang sedang menatapnya dengan kelembutan di matanya. Kiyu menghela nafas. Nada. Apakah kamu sekarang mengerti mengapa pilar keberuntungan ilahi retak? Long Chen tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, tetapi juga memiliki tungku pil raja. Jika dia pecah di Istana Yuhua, Istana Yuhua akan musnah dalam sekejap di bawah duel para raja. Dan meskipun pisau tulang bukanlah senjata kerajaan, ia memiliki kualifikasi yang sebanding dengan senjata kerajaan. Bahkan jika saya melakukan tembakan, saya hanya bisa mengalahkannya paling banyak, tetapi tidak membunuhnya. Saat itu, seluruh Istana Yuhua mungkin hanya tinggal kita berdua yang tersisa. Apakah Anda masih berpikir itu salah bagi saya untuk menghentikan Anda? Leluhur Yuhua melihat ke belakang Long Chen dan yang lainnya pergi, dan berkata dengan ringan gelombang murid itu tahu itu salah. Wajah Jiang Weizong pucat, seolah-olah dia telah menua selama bertahun-tahun dalam sekejap, dan matanya penuh kesedihan, tetapi dia di kedalaman matanya, ada kebencian yang mengerikan. Hanya saja dia tidak tahu apakah dia harus membenci Long Chen atau dirinya sendiri. Dia terlalu memanjakan Jiang Baihe. Mungkin karena inilah api jahatnya terus meluas dan akan tersapu. Spesies hantu bawah untuk ditatap. Jika dia telah mendisiplinkan Jiang Baihe dengan ketat sejak awal, dia mungkin tidak memiliki dirinya yang sekarang, tetapi di dunia ini, tidak ada begitu banyak jika dan mungkin, dan tidak ada obat penyesalan untuk dijual. Mulai hari ini, kamu harus pergi mundur dan memikirkannya, dan Jiang He untuk sementara akan mengambil posisi sebagai kepala istana. Kata leluhur Yuhua. Jiang Weizong dicabut dari posisi kepala istana, dan ada kilatan kengganan di matanya, tetapi dia harus menggigit peluru dan mengangguk. Murid itu mengerti. Nenek moyang Yuhua mengangguk, dan berkata kepada sesepuh lainnya pada saat yang sama, sebarkan berita tentang penampakan hantu di istana Yuhua, sehingga semua sekte akan memperhatikan, huh, saya tidak tahu apakah era damai dari negeri dongeng tidak perlu. Sudah berakhir di generasi kita. Setelah nenek moyang Yuhua selesai berbicara, dia membawa semua orang kembali ke istana Yuhua. Semua orang pergi, hanya menyisakan medan perang yang sunyi. Embusan angin bertiup melewati, menggulung debu dan pasir, dan suara siulan itu seperti hantu. Seruan hidup, tidak ada yang tahu, apakah ini pertanda buruk. Bab 3272, Qiyu kembali ke tim. Longchen membawa Bai Shishi dan yang lainnya pergi, Qin Feng melihat ke istana di kejauhan, ada istana Yuhua, dan tidak bisa menahan nafas. Tidak ada yang perlu dikeluhkan, Qiyu memiliki rumah yang bagus, dan dengan kecantikannya, kita dapat yakin. Kata Longchen. Tapi itu yang mereka katakan, tapi Qiyu tetap di sini, jauh dilubuk hati mereka. Bagaimanapun juga, ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Qiyu tinggal di sini, dan sudah ditakdirkan bahwa pencapaiannya di masa depan tidak akan terlalu tinggi. Tetapi setiap orang memiliki aspirasinya sendiri, dan mereka tidak dapat memintanya. Selain itu, kecantikannya sangat penuh kasih sayang, dan dia sangat menyukai Qiyu, jadi hal yang wajar bagi Qiyu untuk tetap tinggal. Bos. Tiba-tiba seseorang berteriak, Longchen dan yang lainnya menoleh ke belakang dan melihat Qiyu bergegas, wajah Longchen tiba-tiba tenggelam. Meskipun Qiyu meninggalkan legiun darah naga, Longchen merasa sedikit tidak nyaman, tetapi jika Qiyu meninggalkan orang kepercayaannya, Longchen tidak akan pernah menerimanya. Bos, Dengarkan aku, aku menjelaskannya pada Yu Xuan, dan dia setuju denganku. Qiyu buru-buru berkata tanpa menunggu Longchen berbicara. Itu benar. Qiyu buru-buru berkata, saya mengatakan kepadanya bahwa kemunculan hantu di dalam hantu menunjukkan bahwa mungkin ada bencana di dunia abadi. Di bawah sarang, bagaimana bisa ada telur? Pada saat itu, mustahil untuk menyaksikan hantu-hantu sakti membantai kerabat kita sepuasnya. Jika anak-anak kami datang, kami menyaksikan anak-anak itu dibunuh, tetapi kami tidak berdaya untuk melawan, rasa sakit yang tidak dapat kami bayangkan. Yu Xuan adalah wanita yang sangat bijaksana. Dia setuju dengan pilihanku. Saya ingin menjadi lebih kuat. Hanya dengan kekuatan yang kuat kita dapat hidup dengan bermartabat. Jika kita tidak cukup kuat, bahkan jika kita bersembunyi di istana Yuhua, suatu hari bencana akan terjadi, dan kita tidak akan bisa melawan. Aku mencintainya, dia mencintaiku, dia berjanji akan menungguku kembali, aku akan memberinya rumah yang aman. Petik 2 Mendengar kata-kata Kiyu, wajah Longchen tiba-tiba melembut, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Bos, bagaimana saya bisa memiliki keberanian? Dia sangat setuju, tapi dia tidak berani keluar untuk mengantarku pergi. Dia takut dia tidak bisa menahan kesedihan karena perpisahan, jadi aku keluar sendirian. Mata Kiyu sedikit merah, dan jelas bahwa dia tidak tahan dengan Yu Xuan. Enggan menanggung wanita yang memberinya bantuan tanpa akhir dan sangat lembut dan perhatian padanya, Yu Xuan membantunya melewati hari-hari tersulit dalam hidupnya, tetapi perpisahan saat ini adalah pilihan terakhir. Karena bukan hanya dia yang merasakan keseriusan masalah, tapi juga dari wajah para leluhur, terlihat seberapa besar pengaruh hantu tersebut. Karena itu, semua orang di istana Yuhua menjadi khawatir, dan Yu Xuan tidak terkecuali, jadi kali ini, dia tidak menghentikan Kiyu. Long Chen mengangguk, menepuk bahu Kiyu, dan berkata dengan sedikit senyum, Saudaraku, selamat datang kembali ke tim. Kiyu sangat gembira ketika dia melihat bahwa Long Chen tidak menolaknya. Dia juga khawatir Long Chen akan menolaknya karena Yuhuan. Saudaraku yang baik, semua upaya kita adalah untuk hidup bermartabat. Ketika suatu hari kita mengikuti bos ke puncak gunung, kita akan membangun dunia yang damai milik kita. Saat itu, saudara-saudara kita semua akan menikah, punya anak, minum dan makan daging bersama setiap hari, dan tidak ada hubungannya untuk memukuli anak-anak dan bermain. Qin Feng tertawa, Kiyu kembali ke tim, Qin Feng juga sangat bersemangat. Kiyu kembali, dan semua orang sangat gembira. Karena depresi yang disebabkan oleh spesies hantu banyak diencarkan, semua orang menemukan sebuah lembah di dekatnya, mengalahkan beberapa burung pegar, dan membuat panggangan di tepi sungai. Minum dan merayakan bersama adalah sambutan yang nyata bagi Kiyu. Bos, ada apa dengan hantu? Anda sangat berpengetahuan, Anda harus tahu banyak, tolong jelaskan kepada kami. Setelah makan sebentar, Qin Feng menuangkan semangkuk anggur untuk Long Chen dan tidak tahan hidup dan bertanya. Ketika semua orang mendengar Qin Feng menyebutkan ini, bahkan Bai Shishi meletakkan mangkuk anggur dan menatap Long Chen. Jelas, mereka tidak tahu tentang hantu. Long Chen meminum anggur di mangkuk, meletakkannya, dan berkata dengan ekspresi serius, masalah ini adalah rahasia kuno, dan hanya ada catatan sporadis di Akademi Klasik. Alasan mengapa saya mengetahui beberapa di antaranya adalah sebagian dari apa yang saya lihat di catatan, dan beberapa di antaranya adalah tebakan dari masa-masa menegangkan yang terjadi dalam sejarah. Jika berbicara tentang hantu, ini mirip dengan dunia bawah, hanya saja dunia bawah dan dunia hantu adalah dua dunia yang berbeda. Menurut enam alam, yang satu adalah alam hantu kelaparan dan yang lainnya adalah alam neraka, tetapi jika murni berdasarkan teori enam alam, agak kontradiktif dan tidak dapat dijelaskan. Oleh karena itu, Anda hanya perlu mengetahui bahwa hantu memiliki dunia independennya sendiri, dan seperti dunia bawah, mereka memiliki hukumnya sendiri. Dunia bawah dikatakan sebagai tujuan dari segala sesuatu setelah kematian, tapi sejauh yang saya tahu, tidak semua makhluk hidup bisa masuk ke dunia bawah setelah kematian. Berbicara tentang ini, Long Chen memikirkan Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan, yang merupakan dewa yang menguasai dunia bawah. Long Chen tahu lebih banyak tentang dunia bawah daripada siapapun, tetapi jalan hantu terlalu misterius untuk disentuh Long Chen. Long Chen melanjutkan, selain itu, hantu tahu tampaknya memiliki beberapa tabu untuk dunia abadi. Saya telah membaca banyak informasi, dan setelah terkontaminasi dengan aspek ini, saya akan menerimanya dengan satu pukulan, dan saya tidak akan memberikan pengantar atau penjelasan apapun. Lebih besar dari. Saya hanya tahu sedikit tentang hantu-hantu. Saya ingin menangkap hantu Jiang Baihe untuk belajar, tetapi hantu itu sangat ganas dan hampir menderita kerugian. Petik 2 Melihat bahwa Long Chen hanya mengetahui hal ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, tetapi Long Chen sedikit tersenyum. Sebenarnya tidak perlu khawatir, yang seharusnya datang akan datang pada akhirnya, terutama karena tidak ada gunanya khawatir. Hanya saja mulai sekarang, dunia primungkin akan benar-benar berubah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengumpulkan semua saudara legion darah naga sebelum langit berubah. Jika tidak, begitu kekacauan pecah, kekuatan semua orang akan tersebar, dan mereka akan dihancurkan satu per satu gelombang Long Chen Dao. Qi Yu mengangguk. Dia berada di istana Yuhua, dan ketika dia melihat bahwa wajah leluhur tidak terlalu tampan dan terlihat khawatir, dia tahu bahwa dunia peri bukanlah dunia peri yang mereka bayangkan. Ada perselisihan dan pembantaian di sini juga. Bahkan di sini tidak sebagus benua Tianwu. Setidaknya benua Tianwu masih memiliki hubungan kekerabatan, sedangkan di alam abadi, hubungan kekerabatan hampir tidak terlihat. Orang-orang di alam abadi berumur terlalu panjang. Seorang praktisi biasa dapat hidup selama ribuan tahun kapan saja, dan dapat bereproduksi lebih dari selusin generasi, bahkan puluhan generasi. Dia bahkan tidak tahu berapa anak yang dia miliki, jadi tidak ada kasih sayang keluarga sama sekali. Titik. Melihat kekejaman alam abadi, dia menghargai kehangatan yang diberikan Yusuan kepadanya, jadi jika dia ingin melindungi Yusuan, dia harus menjadi lebih kuat dan membuka dunia yang damai untuknya di alam abadi yang kacau. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus mengikuti Long Chen. Hal yang sama berlaku untuk prajurit darah naga lainnya. Mereka harus bersatu untuk melindungi diri mereka sendiri. Apa yang kita lakukan sekarang? Bai Shishi bertanya. Long Chen tiba-tiba memiliki senyum muram di sudut mulutnya, dan Bai Shishi tampak kosong, tidak tahu apa yang tiba-tiba dia tersenyum. Tiba-tiba, Long Chen menggerakkan satu jari dan menunjuk ke posisi di belakangnya, dan Bai Shishi segera mengerti. Tersedak. Pedang panjang terhunus, dan cahaya kemasan berjarak ribuan mil, dan pedang menebas ke arah yang ditunjuk Long Chen. Bab 3273, Domain Naga. Uff. Dimanapun cahaya kemasan lewat, kabut darah meledak, dan tidak ada yang terlihat, dan pria itu dipenggal oleh pedang. Bai Xiao Le dan yang lainnya bingung dengan apa yang sedang terjadi, apalagi saat mereka sedang makan dan minum, seseorang diam-diam mengintip. Luar biasa, itu tidak mengenai sama sekali, dan akibat dari pedang ki dapat membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Divine Sovereign Realm. Long Chen mengangkat ibu jarinya dan penuh kekaguman. Bumi dipotong menjadi selokan ribuan mil. Di atas parit yang dalam, itu ditutupi dengan bubuk emas. Pedang dipotong sesuka hati, dan kekuatan emas di bumi dipanggil. Pantas saja Bai Shishi menyukai pedang ini. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga Long Chen tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya pedang ini jika Bai Shishi melakukan semua yang dia bisa. Siapa orang itu? Bai Shishi bertanya, dia tidak melihat siapapun sama sekali, dan dia merasa tidak masuk akal. Long Chen menunjuk ke arah itu, dan dia menebas ke arah itu. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Orang-orang yang tertinggal di Blood Slatter Hall, orang-orang ini benar-benar mampu, mereka menemukan kita begitu cepat. Long Chen cemberut, dengan sentuhan jijik di wajahnya. Orang-orang di Blood Slatter Palace benar-benar melakukannya dua kali. Mereka melakukan perjalanan secara diam-diam, dan ketika mereka memasuki istana Yuhua, keberadaan mereka terungkap, dan istana pembantaian darah menatap mereka dengan sangat cepat. Mereka seperti anjing pemburu di padang rumput, dengan hidung yang sangat cerdas, dan mereka dapat mengejar mangsanya dengan mencari nafas. Namun, Long Chen bukanlah mangsa. Long Chen adalah seorang pemburu. Saat mangsa dikirim ke pintu, dia tidak akan berbelas kasih. Itu terungkap begitu cepat. Bagaimana dengan misi kita? Ekspresi Bai Sishi sedikit berubah. Long Chen tersenyum, kamu gadis bodoh, ketika aku datang ke istana Yuhua sebagai kepala cabang ketujuh Akademi Lingkiau, semuanya bukan lagi rahasia. Panggil aku gadis konyol lagi, aku sedang terburu-buru denganmu. Bai Sishi tampak marah, tetapi mau tidak mau berkata, apakah kamu bodoh? Wakil Presiden telah menginstruksikan bahwa ini adalah misi yang sangat rahasia. Jika Anda terlalu banyak mempublikasikannya, bukankah itu akan membuat orang mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu? Tanda tanya petik 2 C. Mereka punya rencana sendiri, dan aku punya prinsip dalam melakukan sesuatu. Akademi telah bermain melawan Dabrahma selama bertahun-tahun, dan tidak ada peningkatan. Mengapa saya harus mengikuti rutinitas mereka? Di dunia ini, tidak semuanya harus diputuskan setelah keputusan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, lakukan saja apa yang Anda inginkan, sesuaikan saja dengan situasi. Saya tidak tahu cara bermain catur, dan saya tidak tahu tata letaknya. Jika saya bermain konspirasi dengan mereka, saya tidak akan dibunuh oleh mereka. Longchen marah dan lucu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kata Bai Sishi. Langsung ke domain naga jahat dan periksa situasinya. Kata Longchen. Itu dia. Itu dia. Longchen mengangguk. Tidak ada rencana sama sekali. Mata indah Bai Sishi menatap bos. Hal ini? Rencana apa yang kamu inginkan? Menurutmu apakah kita benar-benar dapat menyelesaikan tugas ini hanya dengan sedikit dari kita? Apakah kamu terlalu naif? Longchen menggelengkan kepalanya dan meminta Bai Sishi untuk mengeluarkan kapal terbang itu secara langsung. Semua orang naik kapal terbang dan meraung pergi. Longchen, jangan bilang, kamu sama sekali tidak menganggap serius masalah ini. Bai Sishi berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Sishi tahu betapa pentingnya hal ini bagi Akademi Lingqiao. Sikap merendahkan Longchen membuat hatinya sedikit tenggelam. Bisakah Longchen membodohidekan untuk bermain di depannya? Ayo. Longchen memandang Bai Sishi sambil tersenyum. Pipinya yang cantik, seperti batu giyok putih, tanpa cacat dan tanpa celah, membuat orang tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Merupakan hal yang sangat membahagiakan untuk menghargai keindahan dari jarak sedekat itu. Bai Sishi menatap lurus ke arah Longchen, dan mau tidak mau merasa sedikit berbulu, dan menatapnya dan berkata, berbicara tentang bisnis. Kulitmu cukup bagus. Longchen menganggup dengan sungguh-sungguh. Persetan, aku sudah mengatakan semuanya, ini urusan serius, jangan bicara omong kosong. Bai Sishi sangat marah sehingga dia ingin meninju seseorang, dan wajahnya memerah. Saya berkata, saya memiliki cara saya sendiri dalam melakukan sesuatu, dan cara saya berjalan berbeda dari kebanyakan orang. Jika menurut Anda ada yang salah dengan pendekatan saya, Anda dapat kembali. Ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak suka ditanyai, dan saya tidak terbiasa menjelaskan kepada orang lain. Jika Anda setuju dengan saya, ikuti saja saya, dan jangan bertanya tentang masa depan Anda. Jika Anda tidak setuju dengan saya, ada banyak cara untuk pergi. Setiap orang harus menempuh jalannya sendiri, dan jangan menunda siapapun. Longchen melihat keluar jendela dan berkata dengan ringan. Kata-kata Longchen agak kasar, tetapi Longchen tidak dapat menahannya, kepribadian Bai Sishi terlalu kuat, dan dia memiliki pendapatnya sendiri tentang segala hal. Dia selalu ingin tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, bagaimana melakukannya, dan bagaimana situasi keseluruhannya. Terus terang, dia adalah orang yang pandai mengendalikan. Namun, Longchen selalu imajinatif dan bebas melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia tidak pernah punya rencana. Bai Sishi menekannya seperti ini, yang membuatnya sedikit marah. Dikatakan bahwa tidak ada dua matahari di langit, tidak ada dua pemimpin tentara, dan hanya satu panglima tertinggi. Begitu Bai Sishi tinggal, dia tidak menyangka bahwa Longchen akan memalingkan wajahnya ketika dia memalingkan wajahnya, dan wajah Bai Sishi tiba-tiba menjadi gelap. Ketika Bai Xiaolei, Qin Feng dan yang lainnya melihat ini, mereka bergegas ke kabin lain, dan menutup pintunya, agar tidak menderita. Longchen berpura-pura tidak melihat perubahan wajah Bai Sishi, dan terus melihat pemandangan di luar jendela. TikTok. Tapi yang tidak diharapkan Longchen adalah ada air mata mengalir di wajah Bai Sishi, dan gadis yang kuat ini bahkan menangis. Longchen tiba-tiba memandang Bai Sishi dengan bingung, Bai Sishi tidak berbicara, dan tiba-tiba memalingkan wajahnya dan tidak memandang Longchen. Ada keheningan di kapal terbang untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Longchen tidak punya pilihan selain mengeluarkan sapu tangan dan menyerahkannya kepada Bai Sishi. Bai Sishi tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya, mengambil sapu tangan, dan dengan lembut menyeka air mata dari wajahnya. Ini adalah pertama kalinya aku sangat marah sehingga seseorang menangis, dan kamu yang pertama. Bai Sishi berkata dengan dingin. Itu karena kamu diretas sampai mati tanpa menunggu orang lain menangis. Longchen mengangkat bahu, agak tak berdaya. Of. Satu kalimat membuat Bai Sishi tertawa. Setelah tertawa, Bai Sishi tiba-tiba merasa sedikit malu gelombang memalingkan wajahnya ke belakang. Kamu keparat. Bai Sishi merasa malu dan kesal, dan merasa terengah-engah. Ups. Longchen mengeluarkan seruan, dan bersembunyi di ruangan lain untuk mendengarkan Qin Feng dan yang lainnya, saling memandang, dan memasang ekspresi tak berdaya. Longchen melihat pinggangnya dan seluruh tubuhnya memar. Tangan Bai Sishi begitu kejam sehingga dia bahkan menggunakan kekuatan emas. Melihat Longchen menatapnya, tatapan sombong muncul di mata Bai Sishi, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Oke, kamu bisa melakukannya, kamu benar-benar bisa melakukannya, aku tidak peduli denganmu, tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Sejak saya keluar dengan saya, Anda tidak perlu menggunakan otak Anda, semuanya mendengarkan saya, saya tidak akan mengatakan ini untuk kedua kalinya. Longchen berkata dengan marah. Bai Sishi tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak setuju atau menolak. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa transmisi, kapal terbang itu akhirnya berlayar ke wilayah naga jahat. Mengaum. Baru saja memasuki alam naga jahat, raungan mengguncang langit dan mengejutkan semua orang. Bab 3274, nelayan menang. Aku akan pergi, aku khawatir ini adalah monster tingkat Raja Peri. Mendengar raungan itu, wajah Kiyu sedikit berubah. Anda harus tahu bahwa ini baru saja memasuki alam naga jahat. Di area tepi, ada monster tingkat Raja Peri. Apakah itu cukup dalam? Domain naga jahat adalah tempat yang sangat berbahaya. Sebagian besar area ditempati oleh berbagai monster. Umat manusia ada di sini, di dasar rantai makanan. Hanya ada beberapa area khusus, di mana umat manusia membangun kota karena kengganan terhadap monster. Ini adalah surga bagi para petualang. Di area yang begitu luas, ada binatang ajaib di mana-mana. Ada banyak obat langka dan buah segar, menunggu orang untuk memetiknya. Bahkan jika Anda beruntung dan bertemu dengan rumput peri yang berharga, Anda bahkan dapat terbang ke atas sekaligus. Oleh karena itu, ada banyak sekali petualang yang berkumpul di domain naga jahat. Namun, setiap tahun, banyak orang terkubur di pegunungan tak terbatas. Ini adalah tempat berbahaya yang mengumpulkan godaan tak berujung. Long Chen dan yang lainnya baru saja memasuki domain naga jahat ketika mereka mendengar raungan dari kejauhan. Saya ingin tahu apakah ini memalukan bagi Long Chen dan yang lainnya. Dengan begitu banyak dari kita bersama, kita tidak perlu takut dengan monster tingkat Raja Peri. Lagi pula, bos bahkan bisa membunuh binatang psikis Jiang Baihe. Bai Xiaole berkata, Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu berpikir terlalu sederhana. Raksasa psikis Jiang Baihe harus menjadi yang paling bodoh dari monster tingkat Raja Abadi yang bisa menjadi psikis. Kalau tidak, dengan kekuatan jiwanya, dia bahkan tidak akan mencoba mengendalikannya. Meskipun binatang psikis itu, meskipun darahnya luar biasa dan kekuatannya tidak ada bandingannya, ia tidak memiliki kekuatan suci sama sekali. Terus terang, itu hanya menakut-nakuti orang. Jika bukan karena Jiang Baihe yang mengendalikannya, Anda dapat dengan mudah membunuhnya selama Anda tidak melawannya secara sembarangan. Dan monster itu tidak sama dengan monster, mereka berdua berada di rana empat kali lipat. Apakah Anda dan murid akademi biasa memiliki kekuatan tempur yang sama? Petik 2 Ini Bai Xiaole terdiam sesaat, dia benar-benar berpikir itu terlalu sederhana. Manusia sama dengan Warcraft. Mereka memiliki level yang sama, tetapi kekuatan tempur mereka sangat berbeda. Tapi di sini, Xiaole punya kesempatan. Jika dia bisa mendapatkan anak Immortal King Warcraft, Xiaole akan memiliki tunggangan tingkat Immortal King. He he, bagaimana? Apakah Anda bersemangat? Qin Feng tertawa jalan. Ketika Bai Xiaole mendengar ini, matanya berbinar, dan dia langsung tergerak. Terakhir kali, dia ingin mendapatkan ular laut heksagonal sebagai tunggangan, tetapi dia dibunuh oleh Longchenkuan, jadi dia tertekan untuk waktu yang lama. Sekarang dia telah datang ke domain naga jahat, peluang besar ada di depannya. Ketika Qin Feng mengingatkannya, dia tidak bisa menahan diri. Muridnya yang berbunga tiga dapat mengendalikan monster apapun, selama kekuatan jiwanya dapat menahan dampak spiritual monster itu. Kapal terbang itu perlahan melaju ke depan dan memasuki bagian luar wilayah naga. Kapal terbang itu tidak berani mengemudi terlalu cepat, jika tidak maka akan menyerbu ke wilayah Warcraft tingkat Raja Abadi sekaligus. Energi spiritual di sini sangat kuat. Bai Shishi melihat keluar, dan kabut peri muncul di banyak tempat, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Semangat peri begitu kuat, paling cocok untuk kultivasi, tetapi mengapa tidak ada sekte kuat yang ditempatkan di sini di domain naga jahat, itu aneh. Hei, bicara, Bai Shishi hanya bisa berkata dengan marah saat melihat Longchen tidak bergerak. Apa katamu? Longchen terkejut. Baru saat itulah Bai Shishi berpikir bahwa dia tidak bertanya apa-apa. Melihat Longchen menatapnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Maksud saya, tempat ini kaya akan energi spiritual dan cocok untuk kultivasi. Mengapa tidak banyak sekte datang ke sini untuk mendirikan sekte? Bai Shishi bertanya. Aura di sini kaya, tapi auranya mengandung aura kekerasan, yang dipengaruhi oleh tekanan darah binatang buas. Jika Anda berlatih di sini dan menyerap terlalu banyak energi spiritual, orang akan menjadi mudah tersinggung dan mudah tersinggung, berdampak pada alam, dan rentan terhadap setan batin. Namun, jika Anda ingin mengatur formasi pemurnian, itu akan memengaruhi penanaman monster di sini, dan mereka akan diserang oleh monster. Kecuali Anda siap untuk mengusir semua monster di seluruh wilayah naga jahat, tidak ada yang berani melakukan itu. Mengerjakan. Longchen menjelaskan. Aura kekerasan dalam aura sangat cocok untuk budidaya monster. Jika formasi pemurnian terbentuk, pasti akan diserang oleh monster. Lalu apa maksudmu? Akademi kita sudah siap untuk ini. Bai Sisi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Akademi selalu sangat rendah hati dan memiliki keberanian yang begitu besar. Seharusnya, aku tidak tahu mengapa Akademi memilih cabang ketujuh terlebih dahulu. Akademi memiliki pertimbangan Akademi. Mengenai tata letaknya, saya tidak dapat memahaminya, tetapi tidak masalah apakah Anda memahaminya atau tidak. Yang penting langkah ini pasti tidak mudah untuk dipindahkan. Melakukannya dengan cara berpikir normal pasti tidak akan berhasil, jadi ayo tonton. Kata Longchen. Dia tidak pernah mengerti ide Akademi. Sebagai mantan Akademi No. Satu di dunia, tidak ada orang yang bisa bertahan sampai tingkat seperti itu. Tapi Longchen tahu bahwa dibalik kesabaran Akademi, pasti ada kartu truf yang bisa diandalkan, jika tidak, Akademi Lingqiao akan benar-benar habis, dan Brahma Agung telah memenangkan Akademi Lingqiao. Bagi mereka yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, orang-orang telah menjadi monster elit, dan anehnya Longchen dapat melihat melalui tata letaknya. Longchen tidak akan terlalu khawatir, dia hanya perlu mengikuti caranya sendiri dan menyelesaikan tugasnya. Setelah kapal terbang-terbang beberapa saat, Longchen meminta Bai Shishi untuk menyingkirkan kapal terbang itu. Suara kapal terbang yang menerobos udara terlalu keras, dan aku baru saja mendengar beberapa raungan peringatan. Jelas suara kapal terbang mengganggu mereka, dan kapal terbang-terbang terlalu lambat, lebih baik berjalan kaki, tetapi berjalan lebih cepat dan lebih aman. Semua orang berlari ke depan sepanjang jalan, dan tiba-tiba Longchen melambaikan tangannya, membuat semua orang berhenti, dan memberi isyarat untuk tidak bersuara. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada gerakan. Tiba-tiba, tanah berguncang hebat, sebuah gunung dikejauhan hancur, dan raksasa meledak dari tanah. Itu adalah ular piton raksasa. Itu tersembunyi di bawah tanah dan tiba-tiba keluar dari tanah. Sasarannya adalah macan tutul raksasa. Macan tutul raksasa awalnya bertengger di puncak gunung, tetapi tiba-tiba diserang, tubuhnya dikosongkan, dan sebuah cakar menamparkan kepala ular sanca itu. Meskipun diserang, kecepatan reaksinya sangat cepat. Ledakan. Dengan dentuman keras, kepala ular sanca raksasa itu menghantam tanah, gunung-gunung runtuh, dan di bawah angin yang mengamuk, pepohonan dan bebatuan yang tak berujung berubah menjadi bubuk. Om. Pada saat ini, tanah di bawah kaki Longchen dan yang lainnya hancur, dan ekor panjang menjulur dari bawah tanah, melewati Longchen dan yang lainnya, dan langsung menuju ke macan tutul raksasa. Macan tutul raksasa menghindari taringnya, tetapi tidak menghindari ekornya. Sosok besar itu terjerat dalam sekejap. Ini sudah berakhir. Longchen tahu bahwa begitu dia terjerat oleh monster ular, dia pada dasarnya sudah mati. Keduanya adalah monster raja dewa, dan macan tutul raksasa itu jelas lebih kecil dari ukuran piton raksasa. Piton jelas merasa bahwa macan tutul lebih lemah darinya, sehingga dianggap sebagai target perburuan. Seperti yang diharapkan oleh Longchen, macan tutul raksasa itu terjerat dan tidak bisa membebaskan diri. Taring besar piton raksasa itu menusuk ke dalam tubuhnya. Macan tutul raksasa melolong putus asa, tetapi tubuhnya terikat erat, dan tidak ada gunanya membiarkannya meronta. Off. Tiba-tiba Longchen bergerak, dan kedipan muncul di atas kepala ular piton. Pisau tulang itu menyala merah dan menusuk kepala ular sanca itu. Piton itu tiba-tiba bergetar dan nafasnya perlahan menghilang. Aku pergi, keberuntungan hari ini sangat baik. Longchen memanfaatkan ketidaksiapan piton, dan satu pukulan berakibat fatal. Dia sendiri tidak bisa mempercayainya, jadi dia memanen dua mayat monster tingkat raja peri. Mengendus. Saat Longchen bersemangat, dia tiba-tiba menjadi waspada, tubuhnya bergoyang, dan panah dingin yang sunyi terbang melewati lehernya. Bab 3275, Ular. Seseorang. Longchen kaget, panah dingin itu diam, dan ketika melewati leher Longchen, Longchen masih bisa mencium bau obat yang menyengat di udara. Panah dingin itu sangat beracun, dan jika terkena, itu akan langsung dalam bahaya kematian. Mata Longchen menjadi dingin sesaat, dan ada orang yang menonton pertempuran di sebelahnya, dan mata Longchen melihat ke satu arah. Di pegunungan tinggi di kejauhan, ratusan sosok tiba-tiba bergerak. Beberapa dari orang-orang ini mengenakan kamuflase seperti kulit kayu, dan beberapa orang mengenakan pakaian bermotif batu. Bahkan wajah dan tangan mereka dicat sama. Tekstur. Ketika mereka dekat dengan bebatuan dan tumbuh-tumbuhan, meskipun terlihat dengan cermat, sulit untuk menemukan lokasinya. Mereka adalah sekelompok master tersembunyi. Dan mereka tidak tahu apa yang telah mereka lukis pada mereka, dan nafas sebenarnya menyatu dengan nafas di sini. Longchen tertarik dengan dua raksasa tingkat raja yang abadi, dan dia tidak menemukan jejak orang-orang ini. Begitu orang-orang ini muncul, sebenarnya ada ratusan orang. Mereka memegang busur dan membidik Longchen, dan pada saat ini, Bai Shishi dan yang lainnya juga datang, memandangi kelompok orang biadab ini dengan dingin. Priya. Di antara orang-orang ini, setengah dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di alam penguasa ilahi, dan sisanya berada di puncak alam empat kutub. Tanpa diduga, begitu mereka memasuki alam naga jahat, mereka bertemu dengan sekelompok pembangkit tenaga listrik. Nak, dari mana asalmu? Kami menemukan dua monster ini, serahkan senjatamu dan keluar. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang kekar. Dia melihat pisau tulang di tangan Longchen, dan keserakahan muncul di matanya. Apa yang kamu temukan? Haha, menarik, sepertinya kamu tidak masuk akal. Longchen perlahan menarik pisau tulang dari kepala ular sanca itu. Dari mana asal gadis muda itu, dan dia sebenarnya ingin berunding dengan King Longgang kita. Gadis itu sangat baik, mengapa kita tidak memenangkannya dan memberikannya kepada pemimpin geng? Pemimpin geng pasti akan memberi kita hadiah besar. Pembaca memandang Bai Shishi dan hampir meneteskan air liur. Menghadapi provokasi orang-orang ini, Bai Shishi secara mengejutkan tidak marah, tetapi sedikit tersenyum. Itu yang terbaik untuk menjadi tidak masuk akal. Kebetulan saya tidak suka bersikap masuk akal. Anda baru saja menurunkan panahnya, kan? Longchen menunjuk ke pisau tulang di tangannya, dan orang yang berbicara itu manusiawi. Itu benar, itu. Uff. Pria itu masih memiliki ekspresi arogan di wajahnya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dadanya ditusuk oleh pisau tulang. Pisau tulang di tangan Longchen langsung terentang, menusuk pria itu dari jarak ratusan meter. Ternyata pisau tulang di tangan Longchen panjangnya ratusan kaki. Setelah Longchen menggunakan rune untuk mengecilkannya, dia dapat dengan bebas mengontrol ukuran pisau tulang. Hanya saja pisau tulangnya terlalu besar untuk dipegangnya. Panjangnya berubah, tetapi tidak berpengaruh. Akibatnya, pisau tulang tiba-tiba tumbuh dan menembus pria itu, bahkan Bai Shishi dan yang lainnya belum pernah melihatnya. Krik ini. Hanya kamu? Aku khawatir aku akan membunuh yang salah. Uff. Pisau tulang itu sedikit bergetar. Pria besar yang memimpin itu terkejut dan marah. Dia melihat Longchen dan yang lainnya mengenakan pakaian bersih, berpikir bahwa mereka adalah murid kaya yang tidak tahu harus hidup atau mati. Anda harus tahu bahwa domen naga jahat sangat terkenal, menarik banyak talenta untuk mengambil risiko setiap tahun. Banyak orang jenius tidak datang untuk mengambil obat-obatan yang berharga, tetapi untuk menciptakan ketenaran. Sebagian besar jenius di sekitar bangga telah menghabiskan waktu di domen naga jahat. Jika Anda bisa mengeluarkan mayat beberapa monster yang kuat, itu bahkan lebih membanggakan. Setiap tahun, selalu ada beberapa orang idiot yang tidak takut mati, memasuki domen naga jahat, dan menyerahkan hidup mereka dengan sia-sia. Namun, hanya sedikit dari para jenius yang merasa benar sendiri ini yang mati di tangan binatang buas, dan kebanyakan dari mereka mati di tangan manusia. Karena domen naga jahat adalah tempat yang berbahaya dan tempat yang kacau, ada banyak geng, saling bertarung, dan dunia gelap yang tak terbayangkan sering terjadi. Ini adalah dunia yang gelap, dan dunia yang damai di luar hanyalah dua ekstrim. Banyak orang yang berkumpul di sini adalah pengkhianat dari sekte besar. Seorang pembunuh yang suka membunuh. Singkatnya, di domen naga jahat, itu adalah tempat di mana tidak ada surga, tidak ada hukum raja, dan tidak ada sifat manusia. Jadi, membunuh orang dan mencuri harta di sini sama seperti makan dan minum. Awalnya, sekelompok orang ini mengincar macan tutul raksasa. Mereka memasang perangkap dan bersiap selama lebih dari sebulan. Saat mereka akan mulai, piton raksasa tipe bumi benar-benar menyelam dari tanah dan menyerang macan tutul raksasa. Pada akhirnya, macan tutul raksasa itu diracuni dan sekarat, tetapi piton raksasa itu tertangkap Long Chen membunuhnya dengan satu pisau, dan jika mereka tidak keluar untuk mengambil tawaran saat ini, itu bukan mereka. Titik. Ketika mereka melihat Long Chen dan yang lainnya berdandan, mereka mengira mereka adalah sekelompok domba gemuk, tetapi mereka tidak menyangka Long Chen lebih sombong dari mereka, jadi mereka menembak untuk membunuh. Membunuh mereka, pria besar di depan meraung. Kiyu, Zixiong, bunuh mereka semua. Long Chen melambaikan tangannya, Kiyu dan Su Zixiong segera menembak dan membunuh yang kuat. Bagaimana dengan kita? Bai Xiaole baru saja akan bergerak, tapi tidak bisa membantu tetapi tertegun. Long Chen hanya membiarkan Kiyu dan Su Zixiong bergerak, bukan dia. Tentu saja saya menonton. Orang-orang ini berlatih untuk mereka berdua. Qin Feng merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Puff puff. Pedang panjang Kiyu terhunus, dan orang-orang seperti embusan angin. Sebuah pedang lewat, dan selusin orang dipotong menjadi dua pada saat yang bersamaan. Su Zixiong mengikuti di belakang Kiyu, dan mereka berdua membantai dengan liar, seperti harimau ke dalam kawanan. Orang-orang itu memegang busur dan anak panah. Mereka awalnya dimaksudkan untuk menakut-nakuti Long Chen dan yang lainnya gelombang berpikir bahwa Long Chen dan yang lainnya akan sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi ketika Kiyu dan Su Zixiong bergegas ke kerumunan, panah di tangan mereka tidak berani menembak sama sekali. Pada jarak sedekat itu, mudah untuk menyakiti orang-orang mereka sendiri. Dengan ragu-ragu, sejumlah besar orang kuat dipenggal oleh mereka berdua. Titik. Lawan senjata dengan mereka. Corak pemimpin sangat berubah. Begitu Kiyu dan Su Zixiong bergerak, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun keduanya berada di tahap awal alam empat kutub, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Ledakan. Akibatnya, pemimpin yang memimpin melakukan pukulan sembrono dengan Kiyu, senjata di tangannya terguncang, dan seteguk darah menyembur keluar, bahkan Kiyu tidak bisa menghentikannya. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik terkemuka, tetapi pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Divine Sovereign Realm, menyemburkan seteguk darah, dan ekspresi dari pembangkit tenaga listrik lainnya berubah. Mereka melihat Longchen, Bai Xixi, Bai Xiaole, dan Qin Feng semuanya berdiri di sana menonton dalam diam, dan mereka tiba-tiba mengerti bahwa mereka telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka provokasi hari ini. Melarikan diri. Ini adalah pemikiran tercepat yang terlintas di benak mereka. Hampir seratus orang meninggal begitu mereka menyentuhnya. Ini sama sekali bukan pertempuran, itu adalah pembantaian, pembantaian sepihak. Hus. Melihat pemimpin tidak bisa mendapatkan bantuan apapun, orang-orang ini segera melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ketika mereka melarikan diri, Kiyu dan Su Sik Siong tercengang. Dengan begitu banyak orang melarikan diri, mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Hal yang paling lucu adalah pemimpinnya bertarung dengan Kiyu secara sembrono, dan dia menggunakan kekuatan Kiyu untuk mundur. Bahkan, dia adalah orang pertama yang melarikan diri. Tetapi ketika dia berlari, dia menyadari ada yang tidak beres, karena dia berlari ke depan, tetapi orang-orang mundur. Melihat ke belakang, dia telah mundur ke sisi Longchen. Dengan senyum di wajah Longchen, dia naik ke mulut besar yang penuh kasih sayang dan menamparnya. Kamu keparat. Bab 3276, Zhao Qinglong. Pemimpin geng Azure Dragon memuntahkan setegup darah, separuh wajahnya roboh, dan giginya bercampur dengan buih darah yang tersebar di kehampaan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan orang yang begitu menakutkan, meskipun dia hanya berada di alam empat kali lipat, kekuatannya sangat kuat. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia berlari ke depan, tetapi tubuhnya mundur. Tamparan Longchen menamparnya dengan bintang emas, dan dia benar-benar terpana. Bos, apakah kamu ingin mendapatkan yang lain kembali? Bai Xiaole berkata, dialah yang menggunakan kekuatan ruang untuk mendapatkan orang ini kembali. Tidak perlu, mereka semua adalah kelompok ikan rucah, yang ini sedikit lebih besar, semoga bermanfaat. Setelah Longchen selesai berbicara, dia menendang pria itu. Pria itu mengerang, seluruh tubuhnya bergetar, seluruh tubuhnya berkedut, dan dia sepertinya menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Matanya hampir menonjol, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Pada saat ini, Kiyu dan Su Zixiong juga kembali. Ada terlalu banyak orang dan mereka melarikan diri ke segala arah. Mereka benar-benar tidak bisa membunuh mereka. Pada akhirnya, puluhan orang melarikan diri. Bos, kami telah mengabaikan tugas kami, kata Kiyu dengan sedikit frustrasi. Bukan apa-apa, aku tidak berencana untuk membunuh mereka semua. Jika saya tidak melarikan ikan rucah, bagaimana mereka bisa kembali dan melaporkan beritanya? Zixiong, lain kali kamu bergerak, jadilah lebih gesit. Ada terlalu banyak gerakan yang tidak perlu, yang akan mempengaruhi efisiensi pembunuhan. Jika dalam pertempuran hidup atau mati yang nyata, kebiasaan Anda akan mengorbankan nyawa Anda, tetapi secara keseluruhan kinerja baik-baik saja. Long Chen sedikit tersenyum. Meskipun Su Zixiong jauh lebih buruk daripada Kiyu, kemajuannya masih dapat diterima. Long Chen dan Aman telah bersama begitu lama, dan dia sangat tahu bahwa darah orang barbar akan memengaruhi IQ orang. Sangat bagus Su Zixiong dapat membuat kemajuan seperti itu. Setelah ditegaskan oleh Long Chen, Su Zixiong sangat gembira, karena dia adalah yang terburuk dalam kelompok orang ini. Dia sedikit gelisah di hatinya. Dia takut suatu hari Long Chen akan tidak puas dan mengusirnya, jadi meskipun dia sedikit bodoh, dia telah belajar dengan giat. Dan apakah itu Kin Feng atau Kiyu? Mereka semua mengajarinya dengan serius dan tidak pernah menyembunyikan rahasia mereka. Ini menggerakan dia, tetapi dia juga menghargai kesempatan untuk lebih sering bersama semua orang. Dia telah bekerja keras untuk membiarkan dirinya melakukan yang lebih baik. Sekarang dia dipuji oleh Long Chen, dia sangat bersemangat hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dengan sapaan Kin Feng, mereka mulai membusuk mayat dua monster tingkat Raja Peri. Ketika dua inti kristal yang tak ternilai itu tiba, semua orang tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat inti kristal tingkat Raja Abadi. Inti kristal sangat besar, seperti bukit. Jika menempel pada spes rune, itu akan menyusut seukuran kepalan tangan. Memegang inti kristal, Anda bisa merasakan energi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, yang mengejutkan. Salah satunya adalah inti kristal tipe angin, dan yang lainnya adalah inti kristal tipe bumi. Jika ada di akademi, Anda dapat bertukar sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Bai Sishi melihat dua inti kristal dan tidak bisa tidak mengagumi, kali ini terlalu beruntung baiklah. Inti kristal semacam ini umumnya digunakan untuk melemparkan benda-benda kerajaan, atau bertatahkan padanya untuk meningkatkan kekuatannya. Sayangnya, itu tidak banyak berguna bagi kita sekarang. Jika kita ingin mengekstraksi energi angin dan energi bumi untuk digunakan para praktisi, kita perlu menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material. Kami tidak memiliki energi itu. Lihat apakah Anda dapat menggantinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Long Chen selesai berbicara dan singkirkan dua inti kristal. Meskipun inti kristal sangat berharga, namun nilai praktisnya kecil bagi Long Chen. Sayangnya, Guoran dan Xia Chen tidak ada di sini, jika tidak, inti kristal dapat digunakan apakah itu alat casting atau lari. Qin Feng dan yang lainnya berusaha keras untuk mengupas kulit ular sanca itu. Jika bukan karena pisau tulang Long Chen, mereka tidak bisa mematahkan pertahanan piton sama sekali. Long Chen berencana menggunakan kulit piton raksasa ini untuk membuat baju besi kulit untuk semua orang. Armor kulit ini ditambahkan ke tubuh, dan bahkan jika tidak menambahkan rune apapun, harta karun itu tidak dapat membukanya. Setelah meninggalkan dua inti kristal dan satu set kulit ular piton, Long Chen melemparkan kedua mayat itu ke dalam tanah hitam dari ruang yang kacau, kedua mayat itu ditelan, dan energi kehidupan yang tak ada habisnya dilepaskan, dan dewa Jianmu di ruang yang kacau. Pohon itu tumbuh seperti orang gila. Ini hanya dua mayat, tetapi vitalitas yang diberikan lebih dari semua mayat kraken yang didapat Long Chen di keluarga Luo. Pohon suci Jianmu tidak tumbuh lebih tinggi, tetapi menjadi semakin kokoh. Dari diameter aslinya lebih dari 10 kaki, itu melonjak hingga 100 kaki. Di kulit kayu, ada juga garis-garis seperti sisik naga, dan kerapatan kayu menjadi semakin besar. Setiap cabang kecil sekeras emas dan besi. Orang baikku, itu masih mayat monster tingkat raja abadi. Saya tidak tahu apakah saya bisa membeli lebih banyak. Long Chen terkejut dan senang melihat pohon suci Jianmu tumbuh dengan liar, tetapi setelah dipikir-pikir, ide ini tidak realistis. Karena mayat Immortal King Warcraft adalah keberadaan yang tak ternilai, kecuali inti kristal, kulit, daging, darah, tulang, tendon, del, apapun adalah harta karun. Setelah orang-orang mendapatkan mayat Immortal King Warcraft, mereka menjual mayat itu secara terpisah, dan bahkan bulu binatang pun tidak terbuang percuma. Itu dibuat menjadi selimut dan dijual sebagai aksesori mewah, yang merupakan simbol status dan status. Jadi kemungkinan untuk membeli mayat Warcraft tingkat Raja Abadi yang segar dan lengkap sangat rendah, dan bahkan jika ada, mereka akan dibantai secara brutal. Setelah membuang mayatnya Long Chen berjalan ke arah pemimpin King Long Gang dan menendang ekornya. Ah! Pemimpin geng Azure Dragon membuat jeritan seperti babi, tangisan melengking yang membuat kulit kepala mati rasa, dan sepertinya melampiaskan rasa sakit yang tak ada habisnya. Diam! Di bawah, aku punya beberapa kata untuk ditanyakan padamu. Jika Anda berani menyembunyikan sesuatu, saya akan menggunakan metode yang sama untuk menangani Anda sampai Anda mati kesakitan. Long Chen duduk di atas batu dan memiringkan kepalanya. Memegang kaki Erlang dan memegang rumput liar di mulutnya, dia memandang manusia dengan ringan. Ceritan pria itu tiba-tiba berakhir, dan wajahnya penuh ketakutan. Baru saja, dia merasa terjebak dalam kuali pisau, dan jiwa serta tubuhnya disayat oleh pisau yang terbakar. Dia tidak pernah mengalaminya. Hal yang paling menakutkan adalah, dengan rasa sakit yang begitu parah, dia tidak akan pingsan, rasa sakitnya begitu jelas, sepertinya setiap nafas tersiksa seperti seratus tahun yang lalu. Dia benar-benar ketakutan. Pemuda yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan di depannya ini adalah iblis. Aku bertanya padamu, apa statusmu di King Longgang? Long Chen bertanya. Penjahatnya? Penjahatnya adalah master altar dari King Longgang. Pria itu menjawab dengan suara serak dan gemetar. Tuan altar, acar sayuran. Bai Shishidan yang lainnya tertawa, dan Long Chen terus bertanya. Siapa bos King Longgang Anda, dan apa kultivasinya? Pemimpin geng King Long kami, yang bernama Zhao King Long, adalah orang kuat di alam raja abadi. King Longgang dinamai menurut namanya dan diciptakan olehnya. Pria itu buru-buru menjawab. Ayo pergi, bawa aku menemui pemimpin gengmu dan lihat apakah King Longgangmu merekrut orang. Saya juga ingin bermain sebagai pemimpin geng. Long Chen tersenyum, membawa pria itu bersamanya, dan langsung pergi ke kedalaman domen naga jahat. Bab 3277, Kota Kuno, Zhao Ming. Saya belajar dari pemimpin geng King Long bahwa ada empat kekuatan utama di wilayah naga jahat, dan geng King Long hanyalah salah satunya. Pemimpin geng dan wakil pemimpin geng sama-sama kuat di alam raja abadi. Kebetulan wakil pemimpin geng King Longgang ternyata adalah seorang pengkhianat yang dikeluarkan dari Akademi Lingqiao 1300 tahun yang lalu. Ini sedikit mengejutkan Long Chen. Akademi tidak menyebutkan ini padanya. Agak aneh bahwa seorang pengkhianat dipromosikan ke alam raja abadi. Masuk akal bahwa orang kuat yang dapat dipromosikan ke alam raja abadi harus menjadi pemimpin generasi pertama, elit-elit, bagaimana mungkin Akademi Lingqiao mengusir orang seperti itu. Long Chen semakin tidak bisa dipahami oleh Akademi Lingqiao, dan dia terus-menerus berhubungan dengan pembangkit tenaga listrik alam raja abadi. Artinya, pembangkit tenaga listrik alam raja abadi ini tidak dapat memberikan banyak tekanan pada Long Chen, tetapi Ibu Bai Zhantang dan Bai Shishi serta Ibu Bai Xiaolei dapat membuatnya berada di bawah tekanan besar. Dan mereka hanya menunjukkan kekuatan orang-orang kuat di Divine Sovereign Realm ke dunia luar. Teknik hegemoni bintang 9 Long Chen selalu akurat dan akurat. Sebagai perbandingan, Long Chen merasa bahwa Bai Zhantang dan yang lainnya memiliki 8-9 kali kekuatan mereka tersegel. Tampaknya kekuatan Akademi Lingqiao benar-benar di luar imajinasinya. Nama Akademi pertama di dunia memang bukan tanpa alasan. Long Chen juga mengetahui bahwa nama pria itu adalah Qiyu Yang, dijuluki Raja Roh Kecil, seorang praktisi spiritual langka dengan keterampilan menggunakan pedang yang luar biasa. Dua pemimpin Geng Qinglong, Zhao Qinglong, Tangan Cakar Naga, dan Qiyu Yang, Raja Roh Kecil, keduanya adalah eksistensi terkenal di domain naga jahat. Adapun Qinglong Gang, dua pembangkit tenaga listrik tingkat raja abadi ini bertanggung jawab, membantu jutaan orang, dan pembangkit tenaga listrik itu seperti awan, tetapi mereka tidak dapat mendominasi domain naga jahat. Di antara empat kekuatan utama di domain naga jahat, Geng Qinglong hanyalah salah satunya, dan tiga lainnya adalah aliansi darah, klub pembunuh naga, dan grup tentara bayaran bergerigi. Karena mereka berdua mendominasi domain naga jahat, perselisihan sering terjadi antara empat kekuatan utama, tetapi empat kekuatan utama pada dasarnya memiliki kekuatan yang sama, dan tidak ada yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Di antara empat kekuatan utama, Gang Qinglong dan klub pembunuh naga adalah rival yang mematikan. Tentunya terlihat dari namanya bahwa orang kuat dari kedua kekuatan tersebut hampir terbunuh saat bertemu, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Empat kekuatan utama masing-masing memiliki wilayah dan stasiun mereka sendiri. Di permukaan, air sumur tidak melanggar air sungai, namun metode gelap di balik layar tidak pernah terputus. Jika murid dari luar kerajaan seperti Long Chen, jika mereka adalah murid kaya yang datang untuk mengambil risiko, mereka akan memiliki banyak harta untuk pertahanan diri, dan mereka akan dianggap sebagai domba gemuk oleh orang-orang di sini. Membunuh orang dan mencuri harta adalah hal biasa. Jika murid asing adalah murid yang miskin, dia ingin mencoba yang terbaik untuk meningkat, atau dia dipaksa mengambil risiko oleh musuhnya. Jika bakatnya tidak buruk dan mereka berani bekerja keras, kekuatan ini juga akan menerima mereka untuk memperkuat kekuatan mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang berkumpul di domain naga jahat semuanya adalah karakter yang kejam. Meskipun basis kultivasi mereka tidak tinggi dan kekuatan tempur mereka tidak kuat, pada dasarnya mereka bukanlah orang yang baik. Selain King Longgang, tiga kekuatan utama lainnya juga memiliki pembangkit tenaga listrik immortal King Realm, dan ada lebih dari satu. Orang-orang seperti itu, jika mereka berada di domain lain, adalah penguasa sekte, tetapi mereka menjalani kehidupan yang gelap di sini. Dikatakan bahwa orang-orang ini memiliki sejarah yang tidak diketahui. Menurut Master Altar, Qiyu Yang, Raja Roh Kecil, melarikan diri ke sini karena dia melakukan sesuatu yang tabu dan diburu oleh Akademi Lingqiao. Dan pemimpin Geng Zhao Qinglong, yang dulunya adalah penguasa sekte, karena dia menyinggung Aula Pembunuh Darah, dia dibantai oleh Aula Pembunuh Darah dalam semalam, dan akhirnya melarikan diri dengan putus asa. Setelah datang ke sini, dia tidak pernah berani keluar dan tinggal di sana. Di sini. Dikatakan bahwa suasana tirani di sini memiliki pengaruh besar pada para pembunuh. Pembunuh Aula Pembunuh Darah tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi orang kuat dari Aula Pembunuh Darah tidak bisa datang ke sini. Longchen memahami hal ini, karena para pembunuh pada dasarnya mempraktikkan teknik yang memperlambat aliran darah, membuat aliran darah lebih lambat dan suhunya jauh lebih rendah. Saat darah didinginkan, orang tidak akan dapat merasakan fluktuasi Qi dan darah, sehingga lebih mudah disembunyikan. Pada saat yang sama, ini juga memungkinkan orang menganalisis pro dan kontra dengan pikiran absolut. Yang disebut Pembunuh Berdarah Dingin, begitulah sebutannya. Dan domain naga jahat penuh dengan aura kekerasan, yang akan berdampak besar pada mereka, tidak hanya memengaruhi darah mereka, tetapi juga memengaruhi jiwa mereka, jadi mereka tidak ingin menginjakan kaki di sini, Zhao Qinglong adalah yang paling aman untuk disembunyikan. Di sini. Hal yang paling menarik adalah markas Qinglong Gang, klub pembunuh naga, aliansi darah, dan grup tentara bayaran bergerigi semuanya bersatu. Karena di domain naga jahat, hanya ada satu area yang benar-benar aman, dan itu adalah kota kuno Zhao Ming. Dikatakan sebagai kota kuno, tetapi sebenarnya itu adalah reruntuhan kota kuno. Bangunan aslinya sudah lama runtuh, dan tampilan aslinya tidak bisa dilihat. Saya tidak tahu mengapa, tetapi reruntuhan kota kuno ini adalah area di mana monster tidak berani menyerang, dan mereka bahkan tidak berani mendekat. Bahkan jika seseorang memprovokasi monster tingkat raja abadi, selama mereka melarikan diri ke kota kuno Zhao Ming, monster itu tidak akan berani mengejar, dan mereka hanya bisa pergi diam-diam pada akhirnya. Kota kuno Zhao Ming terbagi menjadi empat wilayah, selatan, timur, dan barat laut, yang ditempati oleh empat kekuatan utama dan tidak saling berkomunikasi. Empat kekuatan utama secara sadar mematuhi aturan bahwa tidak peduli kebencian apapun yang ada, mereka tidak akan pernah melakukan apapun di kota kuno. Karena mereka tidak tahu apa yang mengejutkan para monster di sini. Jika ada perang di kota dan benda itu dihancurkan, saat monster menyerang dan membalas dendam, semua orang akan mati. Jadi, di kota kuno Zhao Ming, hampir tidak dianggap damai, dan pada dasarnya tidak ada yang berani melakukannya di sini gelombang karena tidak ada yang mau mati. Dalam perjalanan, Bai Xiaolei meraih elang yang berlari kencang dan terbang dengan seluruh kekuatannya selama sehari semalam, hingga elang yang berlari kencang itu hampir memuntahkan darah dan akhirnya melihat bayangan kota kuno di depannya. Benar saja, ketika Long Chen melihat bayangan kota kuno, elang bada yang ditangkap oleh Bai Xiaolei tidak akan terbang setelah dibunuh, dan dia tidak berani melangkah maju. Membaca bahwa itu memimpin, Bai Xiaolei membiarkannya langsung. Master altar dari Gang King Long menangis dan terus memimpin. Saat dia bergerak maju, pepohonan di depannya menjadi jarang. Medannya juga menjadi datar. Dari rerumputan, samar-samar terlihat batu bata biru kuno. Sekarang batu bata biru ini, ditutupi lumut, tergeletak di sana dengan tenang, seolah menceritakan sesuatu. Berjalan ke tepi kota kuno, Long Chen dan yang lainnya merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Long Chen, Qin Feng, dan Qi Yu terkejut pada saat yang sama, dan mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka pernah merasakan perasaan itu, ketika mereka berada di benua Tianwu, menyaksikan Ku Jianying, lelaki tua itu, Ling Yunzi, Hu Feng dan yang lainnya jatuh satu per satu, perasaan tidak berdaya dan putus asa, hanya ingin mati, kesedihan tidur dengan mereka. Tampaknya ini adalah kota kuno dengan sebuah cerita. Long Chen menghela nafas saat dia melihat reruntuhan kota kuno yang sunyi. Siapa? Long Chen dan yang lainnya baru saja muncul, dan terdengar suara teriakan dari depan. Tuan Ketiga Long ada di sini, dan memintamu untuk keluar dan bersujud untuk bertemu dengan para pemimpin King Longgang. Menunggu Long Chen merespons, Bai Xiaole tidak sabar untuk berteriak. Tidak peduli apa yang dia sebut, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh reruntuhan. Nada yang begitu besar, Junior, datang jauh-jauh, hanya untuk mengadili kematian. Mendengus dingin datang, aura yang luas naik, dan sekelompok orang datang ke sini. Bab 3278, apakah Anda punya pendapat? Dengan suara teriakan marah, Long Chen melihat Zhao Qinglong, pemimpin geng Kinglong, pemimpin geng Kinglong. Zhao Qinglong tidak tinggi, tapi sangat kuat. Ada bekas luka panjang di separuh wajahnya dan tulang pipi cekung. Saya mendengar bahwa bekas luka itu ditinggalkan oleh pembunuh dari Blood Killing Hall. Saat itu, keris itu langsung mengenai alis dan dihindari olehnya. Zhao Qinglong, yang awalnya berpenampilan agak menyeramkan, bahkan lebih ganas dan menakutkan di bawah latar belakang bekas luka ini. Matanya seperti binatang buas yang haus darah, yang membuat orang merasa ketakutan. Di kedalaman, itu memberi orang perasaan galak dan kejam, seperti binatang buas. Di samping Zhao Qinglong, ada seorang pria parubaya kurus dengan pedang panjang di punggungnya dan wajah yang cukup bagus. Orang ini adalah pemimpin geng kedua dari Qinglong Gang, murid yang ditinggalkan dari Akademi Lingqiao, dan Qiyu Yang, yang dijuluki Raja Roh Kecil, berdiri di samping Zhao Qinglong, orang kedua ini tampaknya sangat menyenangkan untuk dilihat. Namun, ketika Long Chen melihat pria parubaya itu, dia mengenali pria ini. Itu jelas bukan hal yang baik. Di permukaan, dia tampak seperti anjing setan, tetapi dari kedalaman matanya, Long Chen bisa melihat jiwa yang hampir bengkok. Titik. Di belakang mereka berdua, ada ribuan pembangkit tenaga Qinglong Gang, semuanya di alam penguasa ilahi. Harus dikatakan bahwa dengan skala seperti itu, di domain lain, mereka pasti keberadaan sekte super. Apalagi orang-orang di sini memiliki darah tirani yang mengalir di tubuh mereka. Saya tidak tahu apakah mereka terinfeksi oleh nafas di sini, atau apakah mereka sangat haus darah dan mudah dibunuh. Jelas, orang-orang dari geng Qinglong yang melarikan diri telah melewati metode rahasia dan menyampaikan berita tersebut ke geng Qinglong, dan mereka juga tahu bahwa Long Chen dan yang lainnya berasal dari domain luar. Bang. Qin Feng menendang pantat master altar dari geng Qinglong, menendangnya keluar, dan berguling sampai ke Shao Qinglong. Misi Anda selesai, kata kami, selama Anda memimpin dengan ketenangan pikiran dan meninggalkan Anda sendirian, sekarang semua orang telah memenuhi janji mereka. Long Chen berkata dengan ringan. Orang-orang dari Akademi Lingqiao, Little Spirit King Qiyu Yang, ketika dia melihat pakaian Bai Shishi dan Bai Xiaole, matanya menyipit dengan niat membunuh yang suram jauh di matanya. Ya, saya adalah dekan dari cabang ketujuh Akademi Lingqiao. Saya datang ke sini hari ini untuk membersihkan pintu dan mengambil kepala Anda. Saya suka kesederhanaan dan keterusterangan, ada apa? Apakah Anda memotong kepalanya sendiri dan mengirimkannya kepada saya, atau apakah saya memotongnya sendiri? Petik 2 Bai Xiaole mengambil kursi, Long Chen duduk di atasnya, menyilangkan kaki erlang, dan menyipitkan mata ke arah Qiyu Yang Dao, Raja Roh. Hahaha. Little Spirit King Qiyu yang melihat ke langit dan tertawa, suaranya penuh ejekan, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Cabang ketujuh, masih dekan, apakah Anda ingin menertawakan saya? Cabang Akademi Lingqiao telah lama menjadi sejarah. Akademi Lingqiao hari ini sudah menjadi bunga kuning kemarin, dan akan layu kapan saja. Anda masih mengaku sebagai dekan cabang puluhan juta tahun yang lalu. Apakah kamu idiot? Petik 2. Puluhan juta tahun. Berapa lama? Long Chen terkejut, dia benar-benar tidak tahu bahwa cabang Akademi Lingqiao telah dihancurkan selama puluhan juta tahun. Kamu bahkan tidak tahu sedikit pun tentang sejarah, namun kamu masih berpura-pura menjadi dekan Akademi Lingqiao. Kamu hanya mengejar kematian. Little Spirit King Qiyu yang mencibir. Pop! Saat dia mencibir, tiba-tiba ada bunga di depannya, Long Chen menamparkan wajahnya dengan mulut besar, lalu meraung. Siapa yang membuatmu tertawa? Aku dekan, apakah kamu punya pendapat? Awalnya, jarak antara kedua belah pihak hanya 100 meter, dan mereka sedang bernegosiasi. Tidak ada yang menyangka Long Chen, yang sedang duduk di kursi, tiba-tiba menembak. Akibatnya, terjadi ledakan, dan Raja Roh Kecil Qiyu yang ditampar oleh Long Chen dan terbang seperti gasing yang berputar. Saat darah berceceran, selusin gigi terlihat berterbangan. Di bawah tatapan neri semua orang, Qiyu Yang, Raja Roh Kecil, di foto terbang jauh, dan orang yang berdiri di belakangnya pingsan. Sepotong besar, satu per satu, darah muncrat dengan liar, tulang patah, urat patah, dan mereka sangat malu. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, orang kedua dari King Longgang, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi yang bermartabat, ditampar wajahnya di depan umum. Bahkan Zhao Qinglong terkejut, semuanya terlalu cepat. Ketika dia hendak mengambil tindakan, Long Chen Ren kembali ke tempat duduknya seperti kilat, seolah tidak terjadi apa-apa. Anda. Zhao Qinglong terkejut dan marah. Pada awalnya, dia tidak memandang Long Chen dan yang lainnya. Dia masih memikirkan apakah ini konspirasi dari klub pembunuh naga. Akibatnya, begitu Long Chen menembak, wajahnya tiba-tiba berubah. Dengan kultivasinya, dia bahkan tidak melihat tembakan Long Chen. Jika itu bukan tamparan, tapi pisau atau pedang, maka Qiyu yang masih memiliki kehidupan. Zhao Qinglong ketakutan, tapi dia juga melebih-lebihkan Long Chen. Alasan tamparan wajah Long Chen adalah karena itu tidak mengandung niat membunuh, juga bukan trik yang mematikan. Selama jaraknya cukup dan tembakannya cukup cepat, orang lain tidak bisa merasakannya sama sekali. Tetapi jika Anda menggunakan senjata, atau menggunakan kekuatan sumbernya, di bawah bimbingan pikiran Anda, pasti akan ada niat membunuh. Saat nyawa lawan terancam, pasti akan ada rasa induksi, jadi tidak apa-apa menamparkan mulut, tapi tidak membunuh. Tetapi orang luar tidak tahu, mereka mengira Long Chen bisa menamparkan orang sesuka hati, dan dia bisa mengambil nyawa orang sesuka hati. Saya harus mengatakan bahwa langkah Long Chen sangat menggertak. Uff! Little spirit Qingqiu yang, bangkit dari tanah dan memuntahkan seteguk darah gelombang ketika orang-orang melihatnya lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru. Saya melihat kepala Qiyu yang hancur rata, dengan cetakan tangan besar tercetak di atasnya, yang tampak mengejutkan. Tamparan Long Chen hampir menghancurkan kepalanya. Tanpa diduga, tubuh spiritual sangat lemah. Long Chen sendiri tertegun. Jika dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan barusan, dia mungkin telah ditembak langsung sampai mati. Sekarat Little spirit Qingqiu yang, pulih dari luka-lukanya, wajahnya terdistorsi, matanya penuh dengan cahaya ganas, dan tangannya terlipat di depan dadanya, baru saja akan membuat segel. Tunggu. Zhao Qinglong menghentikannya, Zhao Qinglong menatap Long Chen dengan dingin. Temanku, siapa kamu? Mengapa Anda menargetkan kami? Teman saya masih sangat muda, jangan digunakan sebagai penembak, dan Anda akan menyesalinya nanti. Bagaimanapun, Zhao Qinglong dulunya adalah penguasa sekte, dan dia bukanlah seseorang yang berani dan kejam. Dia merasa Long Chen dan yang lainnya datang terlalu tiba-tiba, dan mungkin ada konspirasi di baliknya. Selain itu, dia juga bisa melihat bahwa Long Chen dan yang lainnya berani memasuki alam naga jahat di usia yang begitu muda. Menghadapi begitu banyak pria kuat, mereka tetap tenang dan tenang. Ketenangan dan ketidakpedulian di kedalaman mata mereka tidak berpura-pura. Dari Itulah kepercayaan diri pria yang sangat kuat, dan temperamen seperti itu berbeda dengan pemuda yang masih muda, jadi dia harus berhati-hati dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Siapa yang digunakan sebagai penombak? Zhao Qinglong, semakin Anda hidup, semakin tidak berguna Anda, dan semakin Anda hidup, semakin takut akan kematian. Apa menurutmu adik laki-laki ini mendatangimu karena provokasiku? Pada saat ini, suara manis dan berminyak datang, dan saya melihat seorang wanita anggun dengan kait ganda di punggungnya, berdiri di atas kehampaan, memandang Zhao Qinglong dengan jijik. Long Chen tersenyum ketika melihat wanita itu, melihat gaunnya, dia tahu identitas wanita itu. Bab 3279, Bersihkan Portal Wanita ini terlihat berusia pertengahan tiga puluhan, mengenakan rok kulit ketat, dadanya setengah terbuka, kulit seputih salju, dan puncak serta jurang yang berbahaya tidak terhalang. Dengan sosok yang anggun, dia terlihat seperti buah persik yang matang, dan orang tidak sabar untuk menggigitnya, terutama di matanya, seolah ada kail yang bisa menjauhkan jiwa orang. Namun, wanita yang sangat menggoda ini adalah karakter yang kejam, salah satu dari empat kekuatan utama di domen naga jahat, dan presiden klub pembunuh naga. Dia memiliki nama yang lembut, Jiang Yuhei. Bunga teratai yang bergoyang di tengah hujan membuat orang merasa kasihan, tetapi bunga teratainya tidak begitu halus. Di bawah daun teratai, ada duri beracun yang tersembunyi, yang mematikan, dan tidak ada yang berani mendekat. Mampu menahan langit di domen naga jahat, dan bahkan lebih tidak cocok dengan geng Qinglong, bertarung selama bertahun-tahun, tetapi masih berdiri diam, dapat dilihat bahwa wanita ini tidak sederhana. Dia juga raja abadi yang kuat, nafasnya sedikit lebih kuat dari Zhao Qinglong, dan di belakangnya, ada raja abadi yang kuat, dan dua raja abadi setengah langkah yang kuat. Begitu Jiang Yuhei muncul, pusat kekuatan Qinglonggang segera menjadi tegang dan siap untuk pergi. Meskipun setiap orang memiliki aturan tidak tertulis bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun di reruntuhan kota kuno, tidak ada yang dapat bunuh diri. Dipercayakan pada ketentuan ini. Adik laki-laki, apakah kamu mencari masalah dengan Qinglonggang? Adikku mendukungmu. Jiang Yuhei memandang Longchen, tersenyum sedikit, dan berkata dengan hati-hati. Bagaimana Anda mendukung saya? Maukah Anda membantu saya menghancurkan Qinglonggang? Longchen juga tersenyum dan berkata dengan ringan. Hei, jika kamu ingin menghancurkan Qinglonggang, apakah kamu masih membutuhkan adikmu? Saya tidak berpikir itu perlu sama sekali. Mengapa Anda tidak membunuh mereka berdua, menaklukkan geng Qinglong, menjadi pemimpin geng, dan saudara perempuan saya akan melayani Anda dan menghangatkan tempat tidur? Bukankah lebih baik bagi Anda untuk menguasai dua kekuatan utama? Jiang Yuhei berkedip pada Longchen dan berkata sambil tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa Jiang Yuhei memiliki penampilan yang bagus dan tubuh yang panas, penuh persona dewasa. Pria manapun akan tergerak olehnya, dan dia bisa membangkitkan dewa paling primitif pada pria. Namun, siapa Longchen? Di antara orang-orang kepercayaan di sekitar Anda, mana yang bukan keindahan negara? Mana yang tidak elegan? Untuk wanita seperti ini, Longchen hampir kebal. Longchen memandang Jiang Yuhei sambil tersenyum, mengetahui bahwa Jiang Yuhei sangat licik, dan bahkan menggunakan metode ini untuk mengujinya. Longchen hendak berbicara, ketika tiba-tiba ada sedikit rasa sakit di pinggangnya. Ternyata Bai Shishi melihat Longchen dan Jiang Yuhei mengerutkan kening, dan dia sedikit marah. Dia mengulurkan tangan dan mencubitnya, dan Longchen terdiam beberapa saat. Melihat gerakan kecil Bai Shishi, Jiang Yuhei terkikik dan tersenyum, adik perempuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Pria semuanya liar dan tidak terkendali. Meski istri cantik mereka seperti peri, mereka tetap ingin mencicipi permainan. Selain itu, saya hanya berbicara tentang tidur dan tidak menikah dengannya, mengapa Anda begitu bersemangat? Petik 2. Diam, siapa yang bersemangat? Wajah Bai Shishi dingin, dia hanya tidak puas dengan Longchen dan wanita ini, dan menghukum Longchen. Sekarang wanita ini mengatakannya dengan belak-belakan, dia tiba-tiba tidak bisa menahan wajahnya. Oke, aku diam saja, kakakku hanya bercanda denganmu, tapi bagaimanapun juga, jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara. Jiang Yuhei tersenyum, tidak marah sama sekali, dan kemudian hanya berdiri di sana menonton kesenangan itu. Pada saat ini, Longchen juga merasakan ada orang kuat yang mengintip dari kejauhan. Seharusnya dua kekuatan lainnya mengawasi dalam kegelapan, tetapi mereka tidak memiliki konflik besar dengan Gang Qinglong, dan tidak melompat keluar seperti klub pembunuh naga. Melihat Degen Tamak, wajah Zhao Qinglong suram. Dia tidak yakin apa itu Longchen, tetapi mendengarkan nada suara Jiang Yuhei, mereka tidak mengenal satu sama lain, yang membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Karena semua orang tidak mengenal satu sama lain, mengapa kamu datang untuk memprovokasi Geng Qinglongku? Kamu selalu butuh alasan, kata Zhao Qinglong. Longchen tersenyum, alasannya, alasan mau, saya datang ke domen naga jahat kali ini untuk mempersiapkan acara yang menghancurkan bumi. Saya ingin memulihkan tanah yang hilang dan menemukan Akademi Ketujuh yang hilang, tetapi saya tidak tahu di mana Akademi Ketujuh, jadi, ketika saya datang ke sini, saya perlu mencari beberapa mitra. Tidak, kebetulan bajingan Qinglong gang Anda menyinggung perasaan saya, jadi saya datang ke pintu. Dan kemudian saya kebetulan bertemu dengan pengkhianat Akademi Lingqiao saya. Saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk membuat nama untuk diri sendiri dan mengejutkan Anda. Membunuh Raja Roh Kecil Kiyu yang tidak hanya dapat membersihkan pintu, tetapi juga membunuh ayamnya. Menunjukkannya kepada monyet bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu, membunuh dua burung dengan satu batu, membunuh dua burung dengan satu batu. Junior yang bodoh, kamu mencari kematian. Little Spirit King Kiyu yang sangat marah, nada suara Long Chen sangat arogan, dan dia bahkan menggunakannya sebagai alat kekuasaan. Ini hanyalah penghinaan yang tak tertahankan. Jika kamu tidak mencari kematian, aku akan membicarakannya nanti. Jangan menyelesaikannya, biarkan saya menyelesaikannya. Saya tahu, ada beberapa orang lain yang mendengarkan dari kejauhan. Saya akan membuka jendela atap dan mengatakan sesuatu yang cerah. Saya di sini, dan Anda harus mendengarkan saya di masa depan. Long Chen berkata perlahan. Zhao Qinglong tertawa marah. Dia telah hidup begitu lama, dan dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Hari ini adalah pengalaman yang panjang. Mendengarkanmu, mengapa? Wajah Zhao Qinglong menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia takut pada Long Chen, karena dia takut pada kekuatan di belakang Long Chen, tetapi mendengarkan nada arogan Long Chen, sepertinya tidak ada dukungan yang kuat, dan dia tiba-tiba menjadi lebih berani. Apakah kamu berpura-pura menjadi kotoran besar di kepalamu? Ini adalah wilayah naga jahat, dan mereka semua berbicara dengan kepalan tangan gelombang mengapa Anda mengatakan bahwa saya? Long Chen melirik ke atas dan ke bawah ke arah Zhao Qinglong, seolah-olah melihat orang idiot, dan kemudian menatap Qiyu Yang, Raja Roh Kecil dengan wajah muram dan niat membunuh. Hei, anak muda, jika aku menyerangmu secara pribadi, aku akan menggertakmu, membunuhmu, dan kamu tidak akan menerimanya. Untuk meyakinkan Anda untuk mati, saya akan mengatur lawan untuk Anda. Selama Anda memegang sepuluh gerakan di tangannya, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Petik 2 Setelah Long Chen selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Bai Shishi, dan Bai Shishi keluar dengan sangat kooperatif, menatap Raja Roh Kecil Qiyu Yang dan berkata dengan dingin. Aku pernah mendengar namamu. Anda dikeluarkan dari akademi hanya karena Anda membantai sesama siswa dan menyita harta selama pengalaman dunia rahasia. Akademi mengeluarkan perintah pengetahuan untuk Anda, tetapi saya tidak berharap Anda melarikan diri ke sini. Hari ini, atas nama akademi, saya akan membuka pintu. Petik 2 Meskipun Long Chen telah membaca banyak buku, Bai Shishi tahu lebih banyak tentang sejarah akademi, terutama beberapa sejarah yang tidak jelas daripada Long Chen. Jadi, ketika dia mengetahui identitas Raja Roh Kecil Qiyu Yang, dia telah membuat keputusan dan harus membunuhnya. Ha ha ha. Little Spirit King Qiyu Yang, amarahnya berubah menjadi tawa, suaranya mengguncang langit, riak transparan muncul di sekujur tubuhnya, aura menakutkan dilepaskan dalam sekejap, dan ruang menjadi beku dalam sekejap. Sekelompok idiot yang tidak tahu ketinggian langit, memberi tahu Anda hari ini bahwa Anda hanyalah sekelompok katak di dasar sumur. Om. Qiyu Yang membuat segel dengan kedua tangan, dan pedang panjang itu terhunus dari punggungnya. Pada saat pedang panjang terhunus, pedang panjang tak berujung muncul di kehampaan, membentuk lautan pedang tak berujung, dan ujung pedang tajam menunjuk ke puisi Baishi, nafas tajam, membelah kehampaan. Baishi Shi memandang Qiyu Yang dengan dingin, tangan bioknya perlahan menyentuh gagang pedang, garis-garis emas muncul di matanya yang indah, dan pedang panjang di tangannya sepertinya dibangkitkan, maksudku pembunuhan yang sengit, itu meledak dalam sekejap. Bab 3280 banding satu raja abadi yang menebas pedang. Seluruh tubuh Baishi Shi terjalin dengan cahaya kemasan, dan di balik penglihatan itu, seorang Dewi Emas muncul dan menyatu dengannya. Saat ini, dia mulia, anggun, sakral, dan tidak dapat diganggu-gugat. Menghadapi orang yang kuat di alam raja abadi, Baishi Shi tidak keberatan, dan kekuatan emas bekerja secara ekstrim. Dengan dia sebagai intinya, dunia dengan radius puluhan ribu mil tampak berlapis emas. Pedang panjang di tangan Baishi Shi bergetar sedikit, dan Rune di atasnya tampak hidup dan mulai berjalan bola balik di sarungnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat Baishi Shi pecah setelah konferensi Kyushu. Kekuatan emas Baishi Shi terlalu menakutkan. Begitu pecah, kekuatan surga otomatis akan diberkati. Baishi Shi seperti matahari kemasan, menerangi seluruh dunia. Pada saat itu, bahkan Jiang Yuhe, Zhao Qinglong, dan pembangkit tenaga listrik yang tidak muncul pun tertegun. Mereka belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Kekuatan emas yang menakutkan. Ekspresi Kiyu yang semakin berubah. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Untuk beberapa alasan, rasa takut yang sulit untuk ditekan muncul di dalam hatinya. Om. Kiyu yang tiba-tiba mengubah sidik jarinya, dan ratusan juta pedang roh di belakangnya langsung menyatu menjadi semburan, langsung menuju ke Baishi Shi. Awalnya, area ini tidak diizinkan. Dia menunjukkan auranya untuk menekan kesombongan Longchen. Pertempuran sesungguhnya harus dilakukan di pinggiran. Tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan melancarkan serangan terlebih dahulu. Saat ini, aura Baishi Shi masih meningkat, dan dia ingin menyelah serangan Baishi Shi. Tersedak. Pedang panjang emas terhunus, lubang cahaya emas menembus langit, pedang emas jatuh, melewati semburan laut pedang, pergi ke hulu, dan langsung menuju Kiyu yang dan jatuh. Semburan yang terdiri dari ratusan juta pedang panjang dibela oleh cahaya pedang emas, dan cahaya dewa kemasan memusnahkan semua pedang panjang. Di depan pedang emas, pedang panjang itu tampak begitu rapuh dan hancur. Dalam suara menderu, cahaya kemasan tiba-tiba menyatu, dan dengan teriakan lembut, pedang panjang Baishi Shi tersarung, dan cahaya kemasan antara langit dan bumi menghilang dalam sekejap. Cahaya kemasan di tubuh Baishi Shi surut, memperlihatkan wajah aslinya. Wajah cantiknya sepucat kertas, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya. Qin Feng dan yang lainnya terkejut karena Baishi Shi terluka. Mungkinkah Baishi Shi bahkan tidak bisa menangkap gerakan Kiyu Yang? Mengapa? Bahkan jika sudah mengakui Anda sebagai master, kekuatannya masih di luar kendali Anda. Itu bisa melukai seribu musuh dan melukai dirimu sendiri 800. Longchen mengulurkan tangannya untuk memegang Baishi Shi yang hancur, mengetahui bahwa pedang itu menghabiskan semua kekuatan emasnya. Anda harus tahu bahwa itu adalah senjata kerajaan, senjata ajaib yang hanya bisa dibuat oleh raja sejati dan orang yang kuat. Bagaimana dia bisa menjadi pemula kecil tingkat 4? Baishi Shi bahkan mencoba mengaktifkan Royal Rune, tetapi hanya satu dari Royal Rune yang diaktifkan. Setelah satu pukulan, semua kekuatannya terkuras, dan dia tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menahan goncangan, dan cedera tidak dapat dihindari. Longchen memberi Baishi Shi obat mujarab, dan wajah Baishi sedikit membaik, dan Longchen mendukungnya dan duduk di kursinya. Saat ini, orang-orang memandang Qiyu yang dan melihat Qiyu yang berdiri di sana, tidak bergerak. Klik. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba patah dan jatuh ke tanah, berubah menjadi bubuk logam, dan seluruh tubuhnya, dari alis hingga perut bagian bawah, memiliki cahaya kemasan. Orang-orang memandang Qiyu yang dengan ngeri, baru kemudian mereka menyadari bahwa Qiyu yang telah lama kehilangan fluktuasi jiwanya, dan dia sudah mati. Ledakan. Tubuh Qiyu yang tiba-tiba hancur, dan dia seperti patung yang dipenuhi pasir kemasan. Setelah jatuh ke tanah, serbuk emas tersebar di seluruh lantai. Bubuk emas itu perlahan meleleh ke tanah, dan akhirnya menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi Qiyu yang, yang merajalela di domen naga jahat, terbunuh begitu saja. Tidak hanya Zhao Qinglong, tetapi bahkan mata Jiang Yuhe menunjukkan sedikit ketakutan. Pedang ini, siapapun yang mengangkatnya akan mati, bagaimana mungkin seorang pemula kecil di alam empat kali lipat bisa begitu menghancurkan kekuatan bumi. Anda harus tahu bahwa pedang roh di tangan raja roh kecil Qiyu yang juga dari pangkat kerajaan. Meskipun itu adalah barang cacat dari peringkat kerajaan, itu juga merupakan senjata kerajaan. Itu terputus, jadi Bai Shishi berapa level pedang panjang di tanganmu. Untuk sementara, seluruh dunia hening, dan mereka semua memandang Bai Shishi, yang pucat dan pulih, dan semua orang memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka. Zhao Qinglong, raja kecil Qiyu yang sudah mati, dan temanku untuk sementara kehilangan kekuatan tempurnya. Apakah Anda ingin mencoba dan membalaskan dendam pasangan Anda? Long Chen menyerahkan kursinya kepada Bai Shishi, dia mengambil kursi lain, duduk dengan malas, dan berkata dengan ringan. Wajah Zhao Qinglong jelek, dan dia diam-diam marah, mengapa dia begitu sial? Orang-orang duduk di rumah, bencana datang dari langit, bencana ini datang begitu tiba-tiba, bagaimana itu bisa terjadi padanya? Meskipun Bai Shishi terluka dan untuk sementara kehilangan keefektifan tempurnya, Long Chen terlalu tenang, begitu tenang sehingga dia tidak berani mengambil kesempatan untuk membunuh orang dengan kejam, dia terpana oleh aura Long Chen. Lagi pula, selama Anda tidak buta, Anda dapat melihat bahwa Long Chen adalah pemimpin mereka, dan jika dia bisa menjadi pemimpin, dia pasti yang terkuat. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan setelah badai yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Temanku, apa yang kamu inginkan, mari kita perjelas. Jika Anda terlalu banyak menipu orang, saya, Zhao Qinglong, pasti akan bertarung sampai mati, atau ikan akan mati dan jaring akan rusak. Zhao Qinglong berkata dengan dingin. Kalimat ini keluar dari mulut Zhao Qinglong, dan siapapun yang memiliki otak kecil dapat mendengarnya. Dia takut, dia tidak berencana untuk membalas Qiyu Yang. Selama Long Chen tidak membunuh mereka semua, masalah ini akan berakhir. Titik. Aduh, aku tidak percaya bahwa pemimpin Qinglong Gang yang sangat berkuasa gelombang benar-benar memiliki hari yang mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Saya ingat bahwa Anda bersumpah saudara. Waktu itu kamu bilang gak mau lahir di tahun yang sama, di bulan yang sama, dan di hari yang sama, tapi mau mati di tahun yang sama, di bulan yang sama, dan di hari yang sama. Kenapa? Saudara laki-lakimu sudah mati, bukankah kamu berencana mati demi cintamu dan memiliki cerita yang bagus? Petik 2 Melihat pakaian Zhao Qinglong lembut, Jiang Yuhe segera jatuh ke dalam perangkap dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Kata-kata Jiang Yuhe membuat wajah Zhao Qinglong pucat, tetapi kelompok Long Chen terlalu menakutkan, dia tidak bisa mengetahui detail Long Chen sama sekali, dan dia tidak berani bertindak. Menghadapi ejekan Jiang Yuhe, Zhao Qinglong membencinya di dalam hatinya, tetapi tidak bisa membantahnya. Dia pura-pura tidak mendengar, tetapi menatap Long Chen. Melihat Zhao Qinglong tidak mengambil tindakan secara langsung, Long Chen tersenyum dan berkata, saya benar-benar pantas menjadi pemimpin geng, tahu bagaimana mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dapat menekan amarah, dan hidup lebih lama. Saya tidak sebaik Anda dalam hal ini. Nah, Qi Yuyang, Raja Roh Kecil, sudah mati. Dekan saya dapat dianggap telah membersihkan pintu, dan saya juga telah melakukan pekerjaan yang baik dalam membunuh ayam dan memberi contoh. Yang lain suka melakukan ritual terlebih dahulu, lalu para prajurit. Aku berbeda dari yang lain. Saya adalah prajurit sebelum upacara. Karena orang juga terbunuh, mari duduk dan bicara. Saya memiliki bisnis besar dan saya ingin bekerja sama dengan Anda. Apalagi kedua kepala keluarga yang sudah lama kalian awasi, bukankah sudah saatnya kalian keluar dan bertemu? Petik 2 Kata-kata terakhir Long Chen diteriakkan di reruntuhan Zhao Ming kepada para pemimpin aliansi darah dan korps tentara bayaran bergeriki. Bertemu, Maaf, saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Sebuah cibiran datang dari kota kuno, yang membuat Qin Feng dan yang lainnya tenggelam, dan masih ada orang yang tidak tahu apa itu. Long Chen tersenyum, berdiri dari kursi, dan berkata dengan acu-ta'acu, saya hitung tiga, jika Anda tidak keluar, mulai sekarang, tidak akan ada aliansi darah dan kelompok tentara bayaran berdarah besi di domen naga jahat. Garis miring. Long Chennya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dalam hidupnya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. 1. Petik 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih.